BUDIDAYA TANAMAN HIAS Budidaya berpangkal pada cultivation, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh, dan juga berkembang agar menjadi lebih banyak. Sedangkan tanaman hias merupakan semua jenis tanaman yang memiliki fungsi sebagai penambah keindahan dan kecantikan, mencakup semua jenis tumbuhan baik dari tanaman yang merambat, semak-semak maupun pohon. Berikut ini adalah jenis-jenis tanaman hias Pertama, tanaman hias daun, contohnya adalah suplir Kedua, tanaman hias bunga, misalnya adalah mawar Ketiga adalah tanaman hias buah, misalnya adalah krismil atau tomat hias Keempat adalah tanaman hias pohon, seperti beringin Dan yang kelima adalah tanaman hias akar, misalnya adalah ficus elastica Berikut ini adalah contoh-contoh jenis tanaman hias Misalnya disini tanaman hias daun, seperti aglonema Kemudian tanaman hias bunga, misalnya angrek Kemudian tanaman hias buah, misalnya tomat hias Lalu tanaman hias pohon, misalnya beringin Dan juga tanaman hias akar, misalnya adalah ficus elastica Berikut ini adalah produk tanaman hias Pertama, produk budidaya tanaman hias pot kategori daun, misalnya aglonema Kemudian tanaman hias pot kategori bunga, misalnya adalah kerisan Kedua, tanaman hias pot kategori daun, misalnya adalah puring Dan tanaman hias pot kategori bunga, misalnya adalah sedap malam Selanjutnya, ketiga, tanaman hias taman, misalnya bau kentilea Dan yang keempat, produk budidaya bunga tapur atau ronci, misalnya adalah melati dan mawar Berikut ini adalah contoh-contoh produk budidaya tanaman hias Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahan-bahan yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman hias Pertama, benih atau bibit Kedua, media tanam Ketiga, pupuk Keempat, zat pengatur tumbuh Kelima, pesticida Keenam, mulsa plastik Ketujuh, sungkuk Dan yang kedelapan, polybag atau pot Berikut ini adalah proses budidaya tanaman hias Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses budidaya tanaman hias Yang pertama adalah persiapan lahan atau media tanam Kedua, persiapan benih Ketiga, proses penanaman Keempat, pemberian pupuk Kelima, proses pemeliharaan Kenam, pengendalian hama Dan yang ketujuh, kegiatan panen dan pasca panen Pertama, kita akan membahas tentang persiapan lahan atau media tanam Budidaya tanaman hias dapat dilakukan di dalam pot atau polybag Maupun dalam hamparan lahan Persiapan lahan atau media tanam dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman Agar tanaman tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik Kadang-kadang dalam proses budidaya tanaman hias Dilakukan di tempat yang dinaungi dengan paranet atau plastik Berikutnya adalah persiapan benih Persiapan benih atau bibit merupakan hal yang penting dalam proses budidaya tanaman hias Perbanyakan bahan tanaman hias dapat dilakukan melalui perbanyakan secara generatif Yaitu dengan menggunakan biji Maupun perbanyakan secara vegetatif Yaitu dengan menggunakan organ vegetatif Dalam perbanyakan dengan menggunakan organ generatif Sebelum proses penanaman Biji disemai terlebih dahulu Penyemai dilakukan di lahan yang berbentuk bedengan Persemaian juga dilakukan di bak plastik, tray, ataupun pot plastik Media semai yang digunakan adalah tanah yang dicampur dengan pupuk kandang Dengan berbandingan 2 banding 1 Atau 2 bagian tanah dan 1 bagian pupuk kandang Media semai juga dapat diganti dengan media siap pakai yang dibeli di toko pertanian Seperti arang sekam atau kokopit Perbanyakan vegetatif buatan pada tanaman hias dapat dilakukan melalui kegiatan stek Perundukan dan juga penyambungan Stek merupakan perbanyakan dengan menggunakan bagian akar, batang maupun daun Misalnya tanaman cacor bebek, begonia, sirih, mawar dan juga puring Kemudian perundukan merupakan perbanyakan dengan cara merundukan bagian tanaman ke dalam tanah Sehingga menginduksi munculnya akar Misalnya melati dan alamanda Selanjutnya adalah penyambungan atau grafting Merupakan penggabungan 2 tanaman yang berlainan sehingga tumbuh menjadi tanaman baru Misalnya mawar atau adenium Selanjutnya kita akan membahas tentang proses penanaman Penanaman dilakukan jika lahan tanam sudah kembur Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari Jika diperbanyak dengan menggunakan benih Benih dapat ditanam langsung atau disemai dahulu Sehingga tumbuh menjadi bibit siap tanam Bibit ditanam di dalam lubang tanam dengan ukuran yang sesuai untuk tiap jenis tanaman hias Selanjutnya adalah proses pemberian pupuk Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tersebut Dalam proses pemumpukan diupayakan tepat jenis Tepat mutu Tepat waktu Tepat dosis Dan tepat cara aplikasi Berikut ini adalah jenis pupuk Pertama pupuk organik Yaitu pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup Seperti kompos atau pupuk kandang Kedua adalah pupuk anorganik Yaitu pupuk yang berasal dari bahan-bahan mineral seperti KCL Urea dan juga TSP Selanjutnya adalah proses pemeliharaan tanaman Pertama adalah penyulaman Yaitu menanam kembali tanaman yang mati Rusak Dan pertumbuhan tidak normal Kedua adalah penyiraman Yaitu proses pemberian air yang dapat dilakukan pada pagi hari atau sore hari Jika cuaca panas Maka penyiraman dilakukan setiap hari Ketiga pembumbunan Pembumbunan dilakukan untuk memperbaiki airasi tanah Udara dalam tanah bergantian dengan udara di atmosfer Serta menutup pangkal tanaman atau bagian tanaman yang berada di dalam tanah Keempat penyiangan Penyiangan merupakan kegiatan membersihkan kulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman Selanjutnya adalah pengendalian hama Pengendalian hama atau organisme pengganggu tanaman Dilakukan untuk mengendalikan organisme yang mengganggu pertumbuhan Produksi dan kualitas hasil tanaman Pengendalian hama dapat dilakukan dengan menggunakan pesticida Ataupun secara manual Yaitu dengan mencabut atau membuang tanaman yang terserang Serta memungkut hama pengganggu tanaman tersebut Selanjutnya adalah kegiatan panen dan pasca panen Panen dan pasca panen harus dilakukan dengan hati-hati agar kehilangan hasil dan penurunan kualitas hasil panen dapat dihindari Panen dilakukan di waktu pagi hari atau sore hari Kegiatan pasca panen tanaman hias disesuaikan dengan produk budidayanya Yaitu Tanaman hias daun Bunga potong Dan tanaman hias dalam pot Berdasarkan urayan tersebut silahkan anda menjawab soal nomor 1 berikut ini Kalilah informasi dari berbagai sumber tentang budidaya tanaman hias di daerah tempat tinggalmu Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini Soal nomor 2 Pertama, lakukan budidaya salah satu jenis tanaman hias yang ada di sekitar daerah tempat tinggal anda Meliputi Cara persiapan lahan atau media tanam Proses persiapan benih Cara penanaman Mekanisme pemberian pupuk Proses pemeliharaan Cara pengendalian hama Dan proses panen dan perlakuan pasca panen Kedua, laporkan hasil kerja anda dalam bentuk poster digital dan kumpulkan hasilnya Demikian pembahasan materi tentang budidaya tanaman hias Semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!